hai oke kembali lagi di channel pak guru motovlog selamat pagi pagi yang sangat cerah Hai iya nah kesempatan kali ini saya mau unboxing suatu barang buat motor saya yaitu kenal pot R9 ya saya belum lihat ini seperti apa ini masih segelnya masih rapi saya terima kemarin Sabtu nah langsung aja kita buka ini apa ya ini kalau disana sudah kosong nah ternyata disini ada bulu gram R9 Hai mungkin menunjukkan ini kalau kenal potnya asli ya Oke kita buka bagian yang sini Hai nah ini bentuk Hai selensernya tadi selensernya sudah kebuka sekarang kita buka perutnya oke ini parutnya kayak gini Hai asli nggak ya Hai juga enggak tahu saya ini asli atau enggak coba kita cari kayak kode atau laser dan disini Oh ada disini nih balik dulu kita ndak nah R9 narkri 013 sekarang kita buka kelengkapan klaimnya apa aja di dalamnya ini ada kertas nah ini klaimnya Hai klaimnya ini lebih berat ya daripada yang krimpi itu besinya ini lebih tebel perpak ya tapi dari kardus kalau di kardus kalau di krimpi ndak ada di Rn3 baut silencer ke perut jadi untuk penelpot ini R9 tipe apa ya kemarin ya nyumu kilu black kayaknya ya Hai yang bahan stainless itu kelengkapannya ada Hai perut kenal pot kemudian silencer kemudian ada klaim ada packing sama tiga baut l2 ya udah ada db killer ya mungkin kalau yang versi tinggi yang lebih mahal lagi ada db killernya ini apa ini tanggal Oh ini disiapkan oleh siapa di cek oleh siapa quality control ya ya bagus lah tapi kertasnya Oh cuma kayak gini seperti itu kenal potnya kira-kira asli ndak kenal pot ini menurut kalian ya nanti bisa komen di bawah Hai sekarang kita lihat detail perbagian dari detail silencer Hai pertama yang kelihatan jelas disini ada logo R9 ya stainless series racing generation logonya seperti ini Hai ya kemudian penempatan logonya menurut saya sudah pas cuma disini saya le rasa kurang rapi ya 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 ini tidak melengkung sempurna kelihatan tahu ya kalau dikrimpi itu bisa neplek bagus ya kemudian pengencangnya seperti ini tidak full ya ada kudi nargeri itu ya jadi pengencangnya tidak full ini bagian ujung sama pangkalnya ndak full jantai lubang ditengahnya baiknya ada privetnya ada 1234 yang sini juga sama 12345 ya kemudian ujung silencernya ya ini yang menurut saya cukup keren nih seperti itu dia dipotong dengan bentuk seperti itu ya bagus ya malah jadi double sebenernya di aduh gaduh kemudian bagian tanggal silencer seperti itu hai 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 blur ya hai 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 sebentar gitu Hai to'las-lasannya bagus Tidak satunya bagus nah bahannya ini belum yang karbon kayaknya ini saya enggak tahu ini belum yang karbon kalau yang karbon itu selisih 200-300 ribu saya beli yang ini dulu aja besok kalau ada rezeki beli yang karbon di secara keseluruhan seperti itu ya silencer R9 new Mugilo black stainless oke bagus sekarang detail di bagian perut ini ujungnya seperti ini kemudian ini modelnya masih model yang L ya kita kalau saya nyebutnya itu jadi belum yang C untuk mesin-mesin standar kayak gitu L kemudian nah ini yang beda dari krimpi itu krimpi itu kan laslasannya banyak yang ini cuma dua laslasannya di bagian depan udah fokus ya depan sama bagian belan agang gitu ya jadi kalau laslasannya halus ini menurut saya ya itu ya aliran gas buangnya lebih lancar ya tidak siku saya sedikit pernah baca di buku itu kalau laslasannya halus ya nanti lebih lancar lancar lagi oke kemudian ini bagian perutnya laslasannya bagus kalau nggak salah nih kemarin ukurannya tak tanyakan ke penjualnya itu 40 ya cukup besar kalau saya berharapnya lebih kecil ya biar padat aja tenaganya kemudian ujungnya seperti ini tiga lubang baut kemudian tadi ada tulisan laser airline nah itu kelihatan ya nah ini laslasannya di bagian ujung murk saya sangat rapi roll seperti itu ya saya nggak bisa pegangnya ini karena panjang dan berat juga untuk satu tangan nah seperti itu dari ujung sampai pangkah kemudian detil yang lain ini mungkin enggak terlalu penting tapi bolehlah saya shoot itu bautnya warna hitam ada tiga tadi ada tiga baut warna hitam kemudian ini packing dari kardus nah kemudian klaimnya ini menurut saya cukup mantep ya dibandingkan yang krimpih bahannya lebih berat tapi ya sebenarnya sama aja cuma buat ngeklaim coba kita rakit ya ini saya sambil duduk biar lebih enak kita pasang perpaknya dulu kemudian selensernya seperti ini nanti enggak seperti ini ini sehabis dirakit untuk kenalpotnya ya kayak gitu ya mantap ya semoga oke buat motor saya jadi secara keseluruhan untuk unboxing kenalpot kali ini ini adalah mantap ya selain beli kenalpot saya juga beli filter verok ya buat ninja air semoga nanti pas kenapa saya ganti karena katanya verok ini dia tidak perlu diganti lagi kalau bawaannya itu kan terbuat dari busa itu cep kalau sudah lama kan rusak kalau ini terbuat dari kawat stainless jadi katanya sumber hidup enggak bakal diganti oke kita unboxing saja oke oke lepas itu kardusnya verok Eco driving technology verok air filter kemudian ada kawasaki Ninja 150 makhluk air premium quality air filter nah itu no replacement needed was average 2000 km of use jadi tidak perlu diganti lagi kemudian disini ada penjelasannya penjelasannya adalah dalam berbagai bahasa Jepang, Thailand Inggris dan Indonesia nah ini misalnya feroc adalah saringan udara yang menggunakan bahan stainless steel 304 dari Jepang dengan kerapotan porbori 45 micron pemimpinan sebagainya dilakukan di Thailand dengan sistem pengawasan kualitas yang ketat oke itu ya coba kita buka kalau dari bungkusnya sih meyakinkan ya ada segelnya ini segelnya kita buka oke dalamnya ada apa aja wah lumayan dapat stiker free oxygen flow backerol dapat dua lagi kemudian satu jangan ganti apalagi buang filter ya itu kemudian isinya seperti ini mantep aduh karetnya mantep banget tebal mas bro karetnya filternya gitu kecil banget ya kita coba wah keren banget kecil banget keren banget filternya kalau dari produknya kayaknya meyakinkan banget nih filter ya karetnya tebal kemudian ini dipegang ini wuh halus banget berarti memang kecil banget tapi jangan dipegang-pegang ya gitu kemudian disini ada tulisan petunjuk cara mengisihkan filter darah setiap berubah celupan ke dalam air gerak-gerakkan supaya ketalanan lepas gunakan detergent sikat dengan sikat keringkan dengan dengan ingat atau hard dryer atau kompresor tekanan rendah hindari sikat kawat hindari terkenanya bingkai dari karet alam itu dari gemuk minyak ataupun oling periksa dan bersihkan setiap 2000 km disini ada petunjuknya oke itu aja bungkusnya sudah habis wah jadi kayaknya ini asli ya dari build quality-nya dipegang itu mantep ya oke semoga semakin enak motor saya oke kayaknya memang mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati